Oh enggak, enggak beda, beda kalau laki-laki dua kali lipat dari perempuan enggak, hibah yang enggak harus yang penting sama-sama dikasih, iya sama-sama diberikan, enggak harus laki-laki lebih dua kali lipat dari perempuan, itu hanya dalam hal warisan, kenapa? Karena terkait dengan kewajiban mereka, kewajiban laki-laki itu dua kali lipat daripada perempuan, jadi hak sesuai dengan besarnya kewajiban, iya kan, laki-laki wajib menafkahi perempuan, makanya dia dapat hak dua kali lipat, adik-adiknya nih kalau enggak ada yang mampu dia nafkahi, iya, atau dalam hukum Islam, misalnya dia melakukan pelanggaran, ada diat yang harus ditebus, biaya yang harus dikeluarkan, siapa yang terkena kewajiban? Laki-laki, nah makanya kenapa laki-laki dapatnya dua kali lipat, karena kewajibannya juga dua kali lipat, wajar, kalau haknya lebih besar sesuai dengan kewajibannya lebih besar, adil kan Allah? Nah mungkin orang tidak memandang seperti itu, kalau perempuan kan enak, cuma dinafkahi aja, enggak ada kewajiban menafkahi, ya, makanya dapetnya udah secukupnya, dapet satu bagiannya udah lumayan, rezeki dari Allah, tanpa harus kerja keras, banting tulang, pulas keringat, ya, dapet gratisan, masih kurang, minta nambah disama yang namanya laki-laki, ya, gitu ya, warahmatullahi wabarakatuh, jazakullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!